Ada dolar sama Remy-nya guys Iyai Iyai NANI Halo semuanya, bagaimana channel gue, I'm here Nah guys, kali ini gue mau main lagi Pamali di AC2, yuk ya guys ya Ya, kemarin part 2-nya tuh kan kita udah menyelesaikan ending-ending yang berapa ya Bentar kita cek dulu ya guys ya Nah, ending-endingnya tuh kan kemarin yang 01, 02, 03, 04, 05, 28, 29 Dan sekarang gue bakal nyari ending yang baru lagi guys Mudah-mudahan gue bisa dapetin ending selain yang udah pernah ya Gue dapet bisikan dari Tuyo-nya gitu ya Dari Tuyo-nya, bisikan Bang Riu, saya ada di basement Oh, jadi gue harus ke basement guys Oke, langsung aja guys, kita langsung ke gameplaynya Pamali dia si Tuyo Tau ya Oke guys, kita udah di rumah kakek lagi ya Kita jangan bosan-bosan ya ke rumah kakek ya Sebelum hartanya habis guys Hartanya belum habis kita jangan bosan ya Oke, yang pertama kita ambil dulu ini tas Sama Lilin Oke, kita masuk aja ke rumah si kakek ya Kita udah dapet kucinya dan Gue sih belum pernah ya ke basement guys Dan kita kemarin tuh kita disini kita cari-cari dulu Itu lukisan gue bingung juga sih Apa kita harus nyamain kah? Siapa yang mencahin? Gantiin ya Oh ada tangga Oh, oke naik atas Mantap ya Ada ruang bawah Eh, ada ruang bawah tanah dan ada ruang atas tanah ya Atas tanah gimana ya Maksudnya di atas lah ya Apa ini? Catatan Periksa Oh, bisa diambil gak di sini? Oh Aduh, gak keliatan ya Ngeblur ini ya Semua ritual dilakukan di ruang ritual Oh, ini ritual guys Udah tau guys Dan kayaknya kita ambil aja Di sini ada lembing Lembing tuh Gitu ya Betul guys, lembing tuh Kayak tombak ya gitu ya Reca tuh apa ya? Gue masih kurang tau sih bahasa jawa guys Jadi kalian tolong bantu translatein ya Ada iklan guys Punya keinginan buat jadi kaya raya Sekarang bukan hanya angan-angan semata Dijamin pasti akan kaya dalam satu bulan Tepat saya 100% Hubungi Mbak Warigi sekarang juga Halo Mbak Ya saya muka ya Ya Transfer ya Langsung transfer 100k ya Oke Rekeningnya 0929 12 5 kali ya Satunya ya Apa? Oh iya itu Rekeningnya Mbak Warigi ya Tepat Oh sorry sorry maaf ya Eh Kenapa ngera? What? Wow 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 Guys Ijo-ijo gini Kayak ruangan Nyai ya Oke Oh tidak ada apa-apa Celana Buang Boneka Seperti ini Kamar si Tuyo ya Guys ya Iya kamar kamu kan Patung nyelek Hahaha Kamar kamu ini Mangguk sesajen Ini punya hantu Kenapa kakek ngelaksin ini? Oh Bercak darah guys Ini kayaknya Oh sesajen Oke oke Ini ada kunci guys Ambil-ambil Ternyata ke ruangan ini guys Nah ini Ini yang kemarin Yang itu guys Yang itu yang kemarin ini Jangan gitu lagi ya Awas lo ya Oke Ruang basementnya dimana ya A few moments later Oh iya bener guys Karpet Gua Cium sih Bau badan gua ya Belum mandi Gak apa-apa lah ya Kita lihat Karpetnya kayak bisa di deket deh Coba Oke Oh iya bener Gulung karpet Tidak bersapa fungsi Tidak bersapa fungsi Tidak bersapa fungsi Tidak bersapa fungsi Oh Oh bisa diginiin guys Ini kayak Kayak transformer ya Ada basement Ternyata ada mobil Ternyata ada mobil Enggak ya basement ya Apa ini apa ini kotak perkakas Oke oke Oh apa ini bisa jadi palsu sih batu kayak gini Oh batu guys ya udah ambil aja alat makan no udah suara ya kayak ada yang nafas guys ini guys lambangnya panah senat capit yang gua suka curi di masjid ini ada Ciner ada orang pacaran ya kalian jomblo kayaknya ini pacarannya gambar aja pacaran kalian gimana nih kalian masih ngenes ya apa itu Oh itu kayak tombak guys Oke kayaknya kita harus kesana kita harus kesana ke sini kan jalannya kayak ada yang ketawa loh Oh ini dari sini dari sini Raja panah mahkota dan Ciner ya oke eh Raja gua lupa guys oke kayaknya mahkota ya eh panah dulu kali ya mana panah mahkota dan Ciner oke ya apa ini tulisan mau buka pemintaan itu karena ya ingin menuju janji Rama Sinta dan laksanama meninggalkan kerjaan dan diasingkan ke hutan apaan si Rama Sinta Oh bener saya pintar ya ini kan ih gila loh banyak banget ini ruangannya kayaknya kesini kayaknya kesini guys kita coba lagi coba lagi Ciner apa ini ya 3 trio kuek kuek dan raja marah Oh kondonya dari sini Oh bibir nah bibir ya anjing eh anjing lagi hai 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 sorry 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 guys sorry ya enggak mau maksud guys gue cuman ngeliat ini ada gambar doggy ya jadi gua spontan aja ngomong itu ya bukan toxic ya bukan lo bukan lo awas lo nah ya rio here tuh emang pintar guys ada lagi kok banyak sekali kayak ada yang nangis ya oh itu tombaknya ini ruangnya kayaknya berharga banget sampai dikasih pintu segala oke oke terus gimana cara bukanya ini pasti cara buka pintu I just need a figure of one is man wish keren kan bahasa Inggris gua kan Oh ini ada tulisannya guys lagu ini terkena karena anak-anak suka menyanyikannya hanya bagian awalnya yang harus kamu ingat anak-anak jaman now tuh lagunya apa ya coba-coba Oh ini Doremi Fasola Sido Oke kita coba lagu anak-anak ya anak-anak jaman sekarang tuh lagunya BTS ya pikir yuk lagu anak-anak balonku bukan lagu anak-anak jaman sekarang ya etim kayaknya ya gimana sih gua nggak ngerti ya apa lagu tradisional kayaknya lagu tradisional ini coba-coba gua kayak lagu ini ya kayak lagu kayaknya lagu do mi eh do mi ya do mi ya bener mi mi do mi fa sol si do tukang sol hahahaha bukan ya yaudahlah gua yang sering gua apa ya gua waktu anak-anak kayaknya bukan lagu zaman sekarang ya ntar gua tuh kan udah tua jadi kayaknya lagu anak-anak pas gua dulu sekolah guys gua dulu sekolah tuh main kayak ginian tuh lagunya tradisional tuh kayaknya gundu gundu pacu cu cempe lengan kayaknya itu guys kayaknya itu sih lagunya Fajar ya gua sih masih inget sih nah ini kok rusak sih gimana gua mau nyet apa bikin musiknya ini gimana ini coba-coba aduh kenapa rusak guys pein eminya guys 2 hours later Do, eh, Do, Mi, Do, Mi, Fa, So, So Bener guys, lagu gunung-gunung pacur ternyata ya Kayaknya ini developernya seangkatan sama gue ya Di sekolahan lagunya itu loh Wah, gila ini tombak Loki guys Tombak si Loki ini, berharga loh Yaudah kayaknya kita kabur aja lah ya Kita coba kabur aja guys Kabur, 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 kita kabur guys Oke, naik Oke, ini kakek gak ada Ini kakek gak ada guys, kita kabur Kita curi aja ya Oke, saya mau pulang dulu ya Baunya kas banget Iya, iya Ini baunya si kakek ya Oke, saya pulang dulu ya Gak jadi deh Gak jadi gak ada ini ya Lumayan guys Eh, kok dia baliknya kesini? Lumayan kita dapet tombaknya si Loki guys Kita bisa jual ya Kayaknya ya Tapi kita jangan jual lah Kita simpen aja lah ya Kabur aja lah Mudah-mudahan dapet ending ya guys ya Lumayan kita dapet Ini aja Wow Pasti bisa melindungi saya kan Oke Kita dapet tombak Loki Wah Kok tombak malapetaka ya? Nanti buka tombak Loki nih guys Tombak malapetaka Ada sesosok roh yang diam di dalam tombak yang putri ambil tanpa izin Tadi gue udah izin kok sama si kakek Oh enggak lah ya Kita diem-diem sih ya Gak izin guys Iya, iya Harusnya tadi izin dulu ya Dan roh jahat itu marah Setiap malam Jumat Putri mendapatkan mimpi burung Dan mengalami ketindihan Oh, ketindihan yang tidur itu guys Sang roh jahat dengan segala kemurahannya Berdiri di atas tubuh putri Dan menatapnya dengan mata yang merah menyala Kayak gini ya Nah, di Kayak gitu guys Tadi kan ada buku ritual ya Kayaknya kita harus ritualin dulu Supaya si tombak ini gak ada rohnya lagi ya Kita udah di dalam rumah kakek Dan gue udah punya semuanya guys Gue udah punya semuanya Dan ini kuncinya udah ada Dan buku ritualnya juga udah ada Kita gak usah lama-lama ya Dan disini Gue baca dulu Lembing kan itu ya May ya Eh bukan Bukan ya Lembing tuh yang tadi tombak si Loki itu Siapkan alat-alat air Bunga ritual Minyak Jataron Minyak jataron dimana ya Kayaknya sih gue pernah tau ya Minyak jataron ya Kain kafan Ambil tombak Datangi bak mandi kayu Oh iya Ada bak mandi ya Digambelan itu ya Isi dengan air Rendam lembing Masukkan bunga ritual ke dalam air Gosok lembing Gosok ya Kok bau ya Dengan air tersebut Buang air bekas rendaman Lap lembing yang masih basah dengan kain kafan Oleskan minyak Oh jataron ke lembing Ritual selesai Oke sepertinya mudah guys Yaudah kita langsung aja ke Baseman lagi Kita langsung aja Apa ya Ngambil langsung si lembingnya ya Si tombak Loki nya ya Tapi Gue gak usah kesana guys Gue bisa teleport langsung Ke tempatnya si lembing yang tadi Soalnya gue udah Udah safe Ke otak gue Letaknya ada dimana Jadi gue langsung aja ya Sebenernya gue tuh Masih Apa ya Gue Waktu itu Gue berguru sama si Song Goku Nah Kalian tau lah ya Dragon Boy ya Jadi gue bisa teleport guys Siap Kita teleport guys Nah Udah nyampe guys Kita ya Nyampe Gua ingetan ya Gua gak mungkin lupa sih guys Oke Nanti kehabisan waktu ya Kalau gak salah inget Ada disini nih guys Ini kah? Oh iya bener Minyak Javaron Ambil Nice Nice Kita udah dapet Dan kita tinggal Naik ya kayaknya ya Ke gamelan ya Oh isi dengan air dulu guys Isi dengan air Oke Udah Terus Redam tombak Nice Terus Kalau gak salah Rendam lembing Masukkan bunga ritwa Masukkan Oh ini letakkan kembang Nice Oke Oke Cukup tegang ya ini ya Terus kalau gak salah tuh Ilangin airnya ya Buang air ya Kita gosok-gosok dulu guys Gosok-gosok Disikat ya Oke udah gitu Buang air ya Kayak lagi boker ya Lap dulu Lap Ya pake kain kafan Udah Terus Oleskan Oleskan apa ya ini Blue band kayaknya Oh Kayak beda ya Jadi bersih loh Ritual telah dilakukan Saya yakin gak akan ada Habur kinteripas saya Nice Sekarang kita Gak takut lagi guys Penunggu-penunggu disini Saya sudah tidak takut Saya sudah Takut Saya sudah tidak takut Tapi saya mau kabur ya Kabur Wah gila gelap banget ini Banyak kabut-kabut cinta guys Lampu gue jatuh guys Oke Kayaknya Ada yang marah guys Jadi ngejatuhin lampu gue ya Yaudah biarin aja Kabur aja Kabur Kabur Mudah-mudahan sekarang Gak ketindihan lagi ya Wah gila Malem banget Wah gila Ini pasti penting Dan pasti bisa ngejagain saya juga nanti Pasti dong Udah diritualin Tuh Gak gerak guys Yeay Dapet ending baru Dapet ending baru Dapet ending baru Oke pelindung baru Setelah meminta izin Putri kini mendapatkan tombak yang sudah aman Nice Soalnya sudah digosok-gosok Oles-oles gitu ya Putri sudah menggali penunggu di dalam tombak tersebut Sehingga sang penunggu juga tidak mengganggunya Bahkan penunggu yang sekarang memberi Putri sebuah pelindungan Tombak Loki ya Tombak Loki itu kalau digosok-gosok Dioles-oles itu jadi pelindung guys Meskipun hidup Putri masih belum sempurna Setelah sekarang kalau gak aman Dari segala ancaman masalah Macam masalah Nice Oke deh guys sampai disini aja Videonya part yang ketiga ya Dan kita udah mendapatkan sebuah Tombak Loki ya Tombak Loki yang tadinya jahat Dan udah dioles-oles dan digosok-gosok Dan dimandiin Jadi baik guys Jadi ya seperti manusia juga sih ya Kalau disayang gitu Dioles-oles gitu ya Dan kita gosok-gosok juga Dan kita mandiin Jadi baik guys orang juga ya Enggak-enggak bercanda ya guys ya Oke gitu aja Semoga kalian terhibur dengan video ini Ya mohon maaf Kalau misalkan durasinya agak panjang-panjang Soalnya ya endingnya juga Apa ya Gue Bukan cuma ngasih tau endingnya Tapi gue ngasih tau caranya juga Jadi mohon maaf Kalau misalkan agak panjang-panjang durasinya Oke gitu aja Semoga kalian terhibur Dan Kalau kalian suka Kalian like Cismik-mikiknya Dan share ke temen-temen kalian Kalau yang ada temen-temen kalian Yang gak tau Tombak Loki itu yang kayak gimana Oke gitu aja See you next video Bye-bye Thanks poci Gak ada lagunya ya Yaudah lah Bye-bye Here we go 20-izam We go We go We go We go We go We go Terima kasih telah menonton!